Intro Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Bersama Unit Reskrim Polsek Payung Sekaki Meringkus seorang pemuda pelaku pembunuhan teman sendiri Tersangka diringkus dalam waktu 3x24 jam Pasca peristiwa pembunuhan terjadi Pemuda pelaku pembunuhan terhadap teman sendiri Yang berhasil diringkus tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Dan Unit Polsek Payung Sekaki ini berinisial CR 21 tahun warga tampan Pekanbaru Korban dalam aksi pembunuhan tersangka adalah SB Yang merupakan temannya sendiri Aksi kekerasan hingga menghilangkan nyawa seseorang Yang dilakukan tersangka CR terjadi di sebuah kos-kosan Di Jalan Tuan Kutambusai, Kelurahan Labuh Baru Timur Kecematan Payung Sekaki, Pekanbaru Penangkapan tersangka dilakukan polisi Dalam hitungan hari setelah melakukan olah tempat kejadian perkara Dan keterangan sejumlah saksi Tersangka diringkus polisi saat berada di persembunyiannya Di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Sidomulyut Timur Kecematan Marpoyan Damai, Pekanbaru Dari penangkapan tersangka CR, polisi turut mengemenkan barang bukti senjata tajam dan baju kaos milik tersangka Kasus 338, penggunaan wilayah Kosek Payung Sekaki Untuk dasar LP nomor 52 tahun 2024 Kosek Payung Sekaki, tanggal 2 Maret, hari Sabtu 2024 Kemudian untuk tempat kejadian Jalan Tuan Kutambusai Tepatnya di Kos Borusili Tonga, Kelurahan Labu Baru Timur, Jamatan Payung Sekaki Untuk TSK inisial CR Umur 31 tahun Tidak bekerja Untuk alamat di Tua Madani, Kota Pekanbaru Untuk korban meninggal dunia Inisial SB, Almarun Tidak bekerja Kemudian untuk barang bukti saat ini yang diamankan yaitu Satu buah bilat pisau sangkur warna hitam biru Kemudian satu baju kaos warna biru Selama dalam pemeriksaan, tersangka dan barang bukti diamankan di Maporesta, Pekanbaru Ahad Laila Isnin melaporkan